Masih ingat, waktu itu tanggal 6 Juli 2022, untuk pertama kalinya aku menginjakan kaki di kampung ini. Dengan tekat yang bulat, semangat, rasa peduli yang tinggi akan pendidikan di pedalaman. Aku berani meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan keluar dari zona nyamanku untuk datang ke kampung ini. Itu semua untuk mereka, anak-anak di pedalaman Munggui, Kepulauan Nyapen Utara, Papua. Namaku Salviana Mariana Lakvanu. Aku akrab dipanggil Vian. Aku dan partnerku disambut meriah oleh warga dan anak-anak di kampung Munggui. Di kampung inilah awal aku memulai kisah dan pengalaman baruku. Aku adalah salah satu guru pedalaman tangan pengharapan yang diutus untuk mengajar dan mendidik anak-anak di pedalaman Munggui, Kepulauan Nyapen, Papua. Awalnya aku sangat takut tidak mampu beradaptasi di tempat yang baru. Belum lagi tinggal di tempat yang tidak ada listrik, sinyal, dan jauh dari keluarga. Namun, nyatanya aku salah. Aku mulai senang dan mulai terbiasa. Di sini aku sangat senang karena bisa diterima dengan baik oleh masyarakat seperti keluarga ku sendiri. Apalagi aku di sini diberi marga Vian Karayopi oleh masyarakat sebagai simbol kalau aku sudah diterima atau dianggap keluarga di kampung Munggui. Mereka sangat berharap kami bisa memberikan perubahan yang baik bagi pendidikan di kampung ini. Di Munggui, aku dan partnerku tinggal bersama keluarga Bapak Aku Pleo Arampayai, sosok keluarga yang sangat baik hati. Karena kebaikan hati dari keluarga Bapak Aku Pleo Arampayai, mereka memberikan rumah mereka untuk aku dan partnerku tinggal. Sedangkan mereka tinggal di rumah panggung yang beratap daun sagu. Di kampung, aku mengajar dua kelas sekaligus. Dan aku harus bisa merangkap semuanya. Lumayan banyak anak-anak yang belum mengenal huruf, membaca dan berhitung. Kehadiran guru tangan pengharapan yang menghidupkan kembali nuansa pendidikan yang ada di pedalaman Munggui. Minggu pertama aku masuk sekolah, aku mendapati ada beberapa anak yang aku didik. Mereka belum bisa memegang pensil, menulis dan berhitung. Jadi, aku harus mengajari mereka secara perlahan-lahan. Seiring waktu berjalan, anak-anak ini sudah bisa berhitung dan menulis. Sebelum ada guru di sekolah, sekolahnya tidak jalan dengan baik. Sekolah ditutup. Sampai ibu pertama dari Yayasan yang datang buka sekolah. Sampai jalan sampai beberapa tahun, bulan dengan bulan, sampai sekolah ini jalan dengan baik. Menjadi kami ingin terima kasih atas Yayasan. Saya berharap guru dari Yayasan tetap ada untuk mengajari kami belajar. Keterbukaan masyarakat akan perubahan dan kemajuan untuk kampung dan masa depan anak-anak mereka adalah peluang bagi saya untuk berkarya demi memwujudkan mimpi anak pedalaman dan kemajuan kampung ini melalui sarana pendidikan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di Munggui, Yapen, Papua. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!